Salam Rahayu, dengan Dewi Sunda Ariti disini Jaman dulu, para orang tua gemar sekali menonton pergelaran wayang kulit Bukan hanya mendengarkan ceritanya saja, mereka juga akan sangat bersemangat ketika menceritakan tentang dunia kewayangan terhadap anak tujuh mereka Apalagi, jika cerita tersebut sampai pada bagian di mana para tokoh wayang bertempur atau bertarung dalam suatu lakon tertentu Seru sekali jalan ceritanya, dan masing-masing dari tokoh wayang ini bertarung dengan menggunakan ajian dan senjata yang macam-macam Termasuk dalam senjata-senjata khas kewayangan yang terkenal paling sakti Berikut adalah 12 di antaranya Yang pertama, ada kuku pancanaka atau ponconokok Senjata ini berupa kuku jempol tangan milik bima yang berwarna hitam berbentuk melengkung panjang ke bawah dan terkenal sangat tajam Bahkan diceritakan 7 kali tajam yang bisa ucapkan Kedua, panah pasopati Paso artinya tepat, pati artinya mati atau maut Apabila terkenal awan, panah pasopati ini dipastikan membawa ajal Panah ini sendiri dimiliki oleh Arjuna Ketiga, pusur gandhiwa Yang ini juga dimiliki oleh Arjuna Dikatakan bahwa pusur ini memiliki panjang kalah matra Yang dapat diinterpasikan sepanjang lengan, pohon palem, atau antara 4 sampai 6 hasta Keempat, ada konta bijaya Senjata yang satu ini dimiliki oleh Adipati Karno Sebagai pemberian dari petara indera Diceritakan bahwa pusaka yang satu ini hanya dapat digunakan satu kali saja Kelima, Jamus Kalimosoto Pusaka ini dimiliki oleh Puntadiwa atau Prabu Yudhistira Wujudnya dikatakan berupa kitab yang dikermatkan di kerajaan Amarta Keenam, Cokro Sudarsono Atau disebut juga Cokro Daskoro Yang merupakan senjata anilan Petoro Wisnu Pusaka ini digambarkan berupa roda Dengan gini-gini yang menyerupai mata tomba Ketujuh, adalah Panah Naga Pasar Yang dimiliki oleh Indrajin Putra Rahwana Apabila dilepaskan dari pusur Panah ini akan mengeluarkan ribuan naga yang siap mencapai musuh Kedelapan, Godor Ucapulo Sejata milik Bima yang berupa Gada ini Dalam cerita pewayangan Digunakan untuk mengalahkan Duryodhana Pada hari terakhir Perang Baratayuda Kesembilan, Brahmastra Atau senjata dari Dewa Brahma Merupakan senjata kejam dan berbahaya Yang dikatakan dapat menghancurkan bumi Wujudnya berupa anak panah Yang tidak akan kenang meleset dari sasaran Dan diaktifkan dengan cara membaca mantra Kesepuluh, Brahmastra Nada Yang dianggap sebagai jenis senjata paling mematikan Kesebelas, Kasut pada Kacarma Yang merupakan sepasang sepatu dari kulit naga sang yang Anantapusuma, Dewa Penjaga Bulu Kulit ini dikisahkan memiliki kekuatan gaib Yang menjadikan pemakaiannya tidak mumpan diserang dengan ilmu hitam Kedua belas, Ada Nenggala Senjata ini dikisahkan dapat memlelehkan gunung Dan membelah lautan dengan sekali tetas Dari kelompok senjata khas pembayangan Yang baru saja saya sebutkan ini Mana yang sudah pernah anda dengar Entah itu dari bagelaran wayang yang pernah anda saksikan Atau dari cerita para orang tua kita Mulai sebesarkan di kolom komentar Cukup sekian dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam rahasia Terima kasih telah menonton